GADIS CULUN YANG MENJADI TARUHAN Bab 10 Bu, tak, suara Zelin yang terdengar sambil memukul pintu kamar ibu membuat percakapan mereka terhenti. Zelin sudah pulang sepertinya, ucap ibu yang diangguki oleh Naina. Naik buka pintunya dulu ya, bu. Ucap Naina lalu beranjak membukakan pintu. Di depan pintu, wajah Zelin nampak terlihat muram kepadanya. Napa kunci pintu? Tak, Zelin dah bisa masuk ini. Ucapnya sedikit kesal. Zel mau ketemu ibu? Tanya Naina yang diangguki oleh Zelin. Mau kasih uit ini? Ucapnya sambil menunjukkan selembar uang B warna hijau di tangannya. Loh uang untuk apa? Tanya Naina merasa bingung. Balik uang tak malah tadi jajan. Kata tak malah punya ibu ini. Balas Zelin. Naina mengangguk lalu membiarkan Zelin untuk masuk menemui ibunya. Naina pun lebih memilih untuk keluar dari dalam kamar ibu menuju kamarnya untuk mempersiapkan baju ganti untuknya dan Zelin setelah mandi. Sepertinya baju-baju aku dulu banyak yang sudah tidak terpakai. Lebih baik besok aku mengasingkannya selagi masih libur. Ucap Naina saat mengambil bajunya di dalam lemari. Namun sebuah foto yang tiba-tiba terjatuh dari selah bajunya membuat Naina tertegun. Daniel. Gumam Naina saat mengambil beberapa lembar foto Daniel saat masih kuliah dulu yang terjatuh di atas lantai. Kenapa foto-fotonya masih ada di sini? Liri Naina lalu membereskan beberapa lembar foto yang berserakan itu. Naina memegang dedanya. Merasakan detakan jantungnya yang berdetak begitu cepat saat melihat wajah Daniel walau hanya di foto saja. Dia adalah ayah dari anakku. Batin Naina sambil mengelus lembut foto Daniel. Tak ingin larut dalam masa lalu, Naina pun kembali meletakkan foto Daniel di bawah lipatan bajunya lalu menutup pintu lemarinya. Naina lalu berjalan keluar meninggalkan kamarnya. Pukul 2 malam, Naina nampak terbangun dari tidurnya saat mendengar suara putrinya yang mengigau. Mam estrim ya, tak, racau Zelin dalam tidurnya. Naina menarik sebelah BBR ke samping. Dalam tidurnya sekalipun Zelin masih saja mengingat makanan kesukaannya itu. Kap, kap, bobo yang nyenyak anak mama, ucap Naina sambil mengelus rambut putrinya. Naina menatap sendu wajah putrinya saat mengingat percakapan ia dan ibunya tadi sore. Anakku, apakah sudah saatnya mama memberitahukan padamu jika kau adalah anakku bukan adikku? Ucap Naina dengan pelan. Daniel, lirih Naina saat menyebut nama ayah dari anaknya. Pria yang telah menorehkan luka di hatinya. Dia benar. Aku memang wanita bodoh yang begitu mudahnya memberikan M kotaku padanya begitu saja. Atas nama cinta aku relakan semuanya. Namun satu hal yang tak pernah aku sesali dalam hidupku, hadirnya Zelin sebagai malaikat kecil yang akan selalu menjadi penyemangat hidupku. Batin Naina sambil menatap wajah lelap putrinya. Bayangan masa lalu pun mulai berkeliaran di pemikiran Naina. Di mana saat itu Daniel mengajaknya untuk mengerjakan tugas kuliah mereka bersama di apartemen miliknya. Naina yang saat itu meragupun akhirnya menurut dengan ajakan Daniel. Lagi pula ia sangat menantikan waktu berduaan dengan kekasih hatinya itu setelah sekian lama berpacaran diam-diam. Ini apartemenmu? Tanya Naina saat memasuki apartemen Daniel. Daniel mengangguk. Ya, ini apartemenku sekaligus tempat tinggalku setelah aku lulus SMA. Balas Daniel lalu menuntun Naina untuk berjalan lebih masuk ke dalam apartemennya. Hujan deras sore itu menemani sepasang kekasih yang sedang mengerjakan tugas kuliah mereka bersama. Sejak tadi Daniel tak henti hatinya menatap pada wajah Naina yang terlihat begitu fokus mengerjakan tugas mereka dari balik kaca mata tebalnya. Huh, akhirnya siap juga. Ucap Naina sambil menaikkan kedua tangannya di udara karena pegal. Daniel, panggil Naina saat menyadari jika kekasihnya itu sudah tidak ada di ruang tamu akibat ia yang terlalu fokus mengerjakan tugas mereka berdua. Sepertinya hujan di luar lebat sekali. Gumam Naina sambil berjalan menuju arah balkon. Kalau begini, bagaimana aku bisa pulang? Decak Naina sambil memperhatikan jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Bahkan langit sudah nampak mulai gelap. Kau sedang apa di sini? Tanya seseorang yang secara tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Daniel, kau mengagetkanku. Cetus Naina sambil mengelus dedanya. Daniel terpaku. Menatap pada wajah Naina yang terlihat terkejut namun entah mengapa terlihat lucu di matanya. Hujannya semakin deras. Sepertinya kau akan sulit untuk pulang malam ini. Ucap Daniel namun tak melepaskan pandangannya dari wajah polos Naina. Sial, ternyata gadis cupu ini cantik juga. Amuk batin Daniel saat memperhatikan dengan intens wajah Naina saat Naina melepas sejenak kaca matanya. Sepertinya begitu, huh, bagaimana ini? Ucap Naina semakin bingung. Mundurlah, aku akan menutup pintu balkonnya. Ucap Daniel saat cerpikan air hujan mulai masuk ke dalam apartemennya. Naina menurutinya. Pintu pun tertutup hingga membuat suasana cahaya di dalam apartemen mulai redup. Naina, Daniel mendekat ke arah Naina yang masih terdiam sambil menatap gelapnya malam dari kaca jendela apartemennya. Daniel, Naina begitu terkejut saat merasakan tangan Daniel sudah melingkar di pinggangnya. Ah, apa yang lakukan? Tanya Naina sedikit terbata. Mendekatmu, bisik Daniel di daun telinga Naina. Naina merinding. Menikmati S3 ensasi yang diberikan Daniel saat pria itu mulai meniup L3 harjenjangnya. Daniel membalikkan tebuh Naina. Menatap dalam pada kedua bola mata yang terhalang oleh kaca mata tebal yang bertengger di hidung Naina. Naina, apa yang kakau lakukan? Naina memejamkan matanya saat BBR Daniel dengan berani mulai menyambar leher jenengnya. Naina, panggil Daniel dengan liri setelah melepas sambaran di leher jengjang Naina hingga meninggalkan jejak merha di sana. Aku, Daniel tak lagi melanjutkan ucapnya karena pria itu lebih memilih membenamkan BBR di BBR tipis Naina. Naina terbelalak. Merasakan hangatnya sapuan BBR Daniel di BBR. Ini sambaran pertamanya. Dan Daniel tanpa izin mengambilnya begitu saja. BBR manis juga. Batin Daniel lalu memperdalam sambarannya. Daniel, Naina nampak ingin marah akan kelakuan lancang kekasihnya itu. Namun melihat wajah tampan Daniel, membuatnya lulu begitu saja. Apakah kau belum pernah bersambaran sebelumnya? Tanya Daniel saat melihat wajah terkejut dan kekesalan di wajah Naina. Naina dengan cepat menggeleng. Tadi adalah sambaran pertamaku. Ucap Naina dengan jujur. Daniel menarik BBR ke samping. Sudah kuduga. Lagi pula siapa pria yang mau dengan wanita cupu sepertimu. Ucap Daniel dalam hati. Apa kau tahu sebenarnya kau itu sangat cantik? Ucap Daniel sambil menarik pinggang Naina mendekat ke arah tebuhnya. Daniel pun mulai melepas kacamata yang terus menutupi wajah cantik Naina. Kau sangat cantik, Naina, ucap Daniel pelan sambil membelai lembut pipi Naina. Tak, suara Zelin yang terdengar mengigau kembali membuyarkan lamunan Naina akan masa lalunya. Zelin, lirih Naina lalu menepuk B0 Kong putrinya agar kembali tidur dengan tenang. Kenapa suka ngigau si akhir-akhir ini? Ucap Naina lalu mendekat singkat kening putrinya. Setelah Zelin kembali lelap dalam tidurnya, Naina pun segera menyusul Zelin melanjutkan tidurnya. Pagi Senin pun telah menyambut. Setelah melewati dua hari bermain bersama putrinya, akhirnya hari ini Naina pun harus kembali bekerja seperti biasanya. Halo, Naina, sapa Sasa saat bertemu dengan Naina di lobi perusahaan? Sasa, balas Naina tersenyum. Apa kau sudah melihat grup pagi ini? Tanya Sasa saat mereka sudah masuk ke dalam lift. Naina menggeleng. Memangnya ada apa? Tidak ada. Kau bisa melihatnya sendiri nanti. Balas Sasa melipat BBR. Kau itu aneh sekali. Gumam Naina menatap pada Sasa. Naina dan Sasa berjalan beriringan menuju ruangan divisi mereka berada. Saat sudah masuk ke dalam ruangan, mereka dikejutkan oleh kehadiran Dimas dan Torik yang sudah nampak duduk di kursi kerja mereka masing-masing. Tumben cepat amat datangnya. Cibir Sasa lalu berjalan menuju meja kerjanya. Kalau tidak disuruh Aga datang cepat, aku tidak akan mau datang lebih dulu daripada kalian. Seloroh Dimas membalas cibiran Sasa. Sasa berdecak. Memangnya untuk apa Aga meminta kalian untuk datang lebih awal? Tanya Sasa penasaran. Itu karena Aga ingin memeriksa ponsel kita, ucapan Dimas melayang begitu saja di udara saat mendengar deheman yang cukup keras dari Aga. Apa kalian tidak memiliki pekerjaan lain selain bergosip? Tegur Aga tanpa melihat pada Sasa dan Dimas. Huh, dia selalu saja mengacaukan rasa penasaranku. Gerutu Sasa merasa sebal karena keingin tahuannya tidak terjawab. Sedangkan di meja kerjanya, Naina nampak melebarkan kedua kelopak matanya saat melihat foto-foto dirinya dan Zilin nampak memenuhi grup divisi humas. Bukan hanya foto-fotonya dan Zilin yang membuat Naina terkejut. Namun juga foto ia bersama Aga yang terlihat begitu dekat saat menjaga Zilin juga ada di dalam grup mereka. Dimas, Sasa saat jam istirahat siang mereka telah masuk. Iya, kau duluan saja. Aku masih ada pekerjaan sedikit lagi. Nanti aku akan menyusul. Ucap Naina dengan tangan yang masih fokus mengetik di atas keyboard di depannya. Sasa pun mengangguk lalu berjalan meninggalkan ruangan diikuti oleh Dimas dan Torik. Sepuluh menit berlalu, Naina masih nampak fokus mengerjakan pekerjaannya. Hingga tak lama ia dikejutkan oleh kedatangan Aga ke meja kerjanya. Apa kau tidak ingin makan siang? Ucap Aga dengan datar. Naina menghentikan kegiatannya. Sebentar lagi, Kak. Balasnya tanpa menatapa wajah Aga. Kau bisa melanjutkan pekerjaanmu setelah istirahat siang nanti. Istirahatlah atau aku akan menambah pekerjaanmu. Tekan Aga. Baiklah, Kak. Naina menghembuskan nafasnya lalu segera berdiri. Aga pun berjalan lebih dulu meninggalkan Naina. Naina, ucap Aga saat mereka sudah masuk ke dalam lift. Iya, Kak. Apa nanti malam kau sibuk? Tanya Aga sambil menatap Naina yang berdiri di sampingnya. Naina nampak berpikir. Sepertinya tidak, Kak. Balasnya kemudian. Kalau begitu bolehkah aku mengajakmu untuk pergi jalan-jalan nanti malam? Tanyanya dengan datar namun berhasil membuat Naina terkejut akan ajakannya. Bagaimana Naina? Tanya Aga melihat Naina yang hanya diam saja. Em? Boleh saja, Kak. Tapi kakak harus izin dulu pada ayah dan ibuku. Balas Naina dengan kaku. Tak masalah. Aku akan meminta izin pada mereka saat menjemputmu. Balas Aga dengan santai. Pintu lift pun terbuka sehingga memutuskan interaksi di antara mereka. Saat sudah berada di dalam kantin, baik Aga maupun Naina nampak lebih banyak diam saat Sasa, Dimas dan Torik saling melempar candaan satu sama lain. Kak Aga ingin mengajakku jalan-jalan. Batin Naina selalu terngiang akan ajakan Aga. Cobalah buka hatimu, Nai. Ucapan ibunya tiba-tiba terlintas di benak Naina. Baiklah, aku rasa tidak masalah jika hanya pergi jalan-jalan saja. Tapi, bagaimana kalau Zell minta ikut? Huh, sebaiknya aku menidurkannya lebih cepat nanti malam. Batin Naina terus berpikir. Ruangan presdir. Saat ini di ruangan Daniel tengah terjadi ketegangan saat sebuah map hasil penyelidikan Marco telah berada di atas mejanya. Bukalah, titah Daniel menatap Marco tajam. Marco menurutinya. Dan bacalah, titahnya kemudian yang kembali dituruti oleh Marco. Dari hasil yang saya dapatkan, gadis kecil itu adalah adik dari wanita yang Anda maksud. Ucap Marco sambil membaca setiap keterangan tentang tanggal dan tempat lahir gadis kecil yang ia maksud. Jadi gadis kecil itu lahir bukanlah di kota ini? Tanya Daniel sedikit terkejut. Ya, maka dari itu saya sangat sulit mendapatkan informasi tentang kelahiran gadis kecil itu karena tempat lahirnya bukanlah di kota ini, Tuan. Terang Marco. Aku rasa informasimu belum cukup jelas. Ucap Daniel yang merasa tidak puas. Saya masih mencari informasi lebih rincinya, Tuan. Namun saya merasa ada yang janggal dari informasi yang saya dapatkan. Dan saya akan berusaha mendapatkan kebenarannya secepat mungkin. Apa maksudmu? Tanya Daniel merasa bingung. Sepertinya di rumah sakit tempat gadis kecil itu lahir ada salah satu pihak yang berusaha menyembunyikan identitas asli dari gadis kecil itu. Terang Marco lalu menjelaskan hal yang mengganjal yang dapat ia rasakan saat penyelidikan. Cari informasi tersebut dengan benar dan jangan sampai kau mengecewakanku. Tekan Daniel menatap tajam asistennya. Baik, Tuan. Balas Marco patuh. Tak lama suara pintu yang terbuka dari luar pun mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Queen, ucap Daniel sedikit terkejut saat melihat wajah kekasihnya. Daniel, Queen tersenyum manis sambil melangkahkan kakinya lebih dekat pada Daniel. Asisten Marco pun dengan cepat membereskan lembaran kertas yang ada di depannya berisi informasi gadis kecil yang dimaksud Daniel sebelum Queen melihatnya. Kalau begitu saya pamit dulu, Tuan. Pamit Marco yang diangguki oleh Daniel. Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat terburu-buru sekali? Tanya Queen sambil mendaratkan tebuhnya di kursi depan Daniel. Tidak usah memikirkannya. Katakan, angin apa yang membawamu datang kemari. Tanya Daniel tak ingin basa-basi. Queen nampak cemberut dengan sikap dingin kekasihnya. Aku hanya ingin mengajakmu untuk makan siang bersama. Ucap Queen. Daniel menghela nafas berat. Bukankah aku sudah bilang jika saat ini aku sangat sibuk, Queen? Bahkan Marco mengantarkan makan siang untukku di dalam ruangan. Decak Daniel menahan kekesalannya. Sebentar saja. Aku sangat rindu makan siang bersamamu. Lagi pula besok aku sudah berangkat kembali ke Jepang untuk mengurus dokumenku yang hilang. Ucap Queen dengan memelas. Daniel menghela nafas panjang. Baiklah. Tunggulah sebentar. Ada sedikit pekerjaan lagi yang ingin aku kerjakan. Putus Daniel tak ingin melihat kekasihnya bersedih. Queen seketika melebarkan senyumannya. Lalu berjalan menuju sofa untuk duduk menunggu Daniel di sana. 15 menit berlalu, Daniel pun beranjak dari kursi kebesarannya. Ayo pergi. Ajak Daniel sambil menggulung lengan kemejanya ke atas. Ayo. Ucap Queen sambil mendekap manja lengan kekar kekasihnya. Saat sudah berada di lobi, bisik-bisik karyawan pun mulai terdengar menguji betapa cantinya kekasih pres dir mereka. Queen yang mendengarkan pujian untuknya pun tak dapat menahan senyumannya. Berbeda dengan Daniel yang hanya acu saja sambil terus berjalan menuju pintu keluar. Saat sudah berada di pintu keluar, langkah Daniel pun terhenti saat berpapasan dengan Sasa dan Naina yang ingin masuk ke dalam perusahaan sambil membawa minuman dingin di tangan masing-masing. Pandangan Daniel dan Naina pun bertemu. Namun Naina buru-buru memutus tatapan mereka lalu menunduk. Daniel pun kembali melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan Sasa yang tengah menyapanya. Bukankah mereka wanita yang tempo hari bertemu dengan kita di mal? Tanya Queen yang masih mengingat jelas wajah Naina dan Sasa. Daniel mengangguk tanpa bersuara. Namun wajah pria itu terlihat semakin dingin entah apa yang dipikirkannya. Nona Queen terlihat sangat cantik hari ini. Dia memang wanita sempurna untuk masa depan Tuan Daniel, puji Sasa setelah Daniel dan Queen lenyap dari pandangannya. Ya, dia sangat cantik dari dulu. Ucap Naina yang sudah mengingat siapakah Queen. Dari dulu, kening Sasa mengkerut. Apa kau sudah lama mengenal Nona Queen? Tanya Sasa penasaran. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Lebih baik kita segera kembali sebelum Kak Aga akan marah. Ajak Naina tak ingin Sasa terlalu banyak bertanya yang akan menjebak dirinya sendiri. Naina itu aneh sekali, Gumam Sasa menatap punggung Naina lalu ikut berjalan. Malam harinya, Naina sudah nampak sibuk mengganti pekayan Zilin menjadi pekayan tidur. Sesuai niatnya tadi pagi, Malam ini Naina ingin lebih cepat menidurkan Zilin agar anaknya itu tidak menangis saat ia tinggal pergi bersama Aga. Lagi pula Naina juga tidak mungkin membawa Zilin bersamanya jika malam hari seperti ini. Bobo, Tak, Ucap Zilin yang sudah mengambil posisi di atas erjang. Naina mengangguk. Iya, Ayo Bobo. Ajak Naina lalu ikut berbaring sambil memegang botol susu Zilin. Belum nantuk ini, Tak, Ucap Zilin dengan mata yang masih nampak cerah. Naina tak kehabisan ide. Ia pun mematikan lampu kamar dan menghidupkan lampu tidur agar penglihatan Zilin semakin redup. Minum susu dulu, Iya, Ucap Naina lalu memberikan dot susu ke mulut Zilin. Zilin menerimanya. Mata gadis kecil Naina itu pun sudah mulai redup bersamaan dengan susunya yang sudah hampir habis. Naina pun terus menepuk B0 Kong Zilin agar cepat tertidur pulas. Dan tak berapa lama, kedua kelopak mata Zilin pun mulai tertutup dan dot yang berada di mulutnya sudah jatuh begitu saja di atas kasur. Akhirnya, Bobo yang nyenyak anak mama. Ucap Naina lalu mendekap lama kening putrinya. Setelah menyelimuti Zilin, Naina pun segera turun dari erjang menuju kamar mandi untuk mengganti pekayannya. Setelah siap dengan penampilannya, Naina pun segera keluar dari dalam kamar dan menutup pintu kamar dengan hati-hati. Loh, kak Aga sudah datang. Ucap Naina sedikit terkejut saat melihat Aga sudah duduk di ruang tamu bersama dengan kedua orang tuanya. Aga sudah datang sejak setengah jam yang lalu, Nai, terang ibu. Maaf sudah buat kakak menunggu. Ucap Naina merasa tidak enak. Aga tersenyum tipis. Tak masalah. Balasnya singkat. Aga sudah meminta izin pada ayah dan ibu untuk membawamu pergi malam ini. Ucap ibu yang membuat Naina tersenyum kaku. Apa ibu mengizinkan Nai dan kak Aga untuk pergi, bu? Tanya Naina ragu. Ibu mengangguk seraya tersenyum. Selama kau pergi bersama orang yang tepat, ibu tidak masalah. Asal Aga mengembalikanmu dalam kondisi baik-baik saja. Ucap ibu seakan menyiratkan sesuatu pada Aga. Saya akan menjaga Nai dengan baik, bu. Balas Aga yang seolah mengerti arah pembicaraan ibu. Ibu tersenyum. Sedangkan ayah hanya diam sambil memperhatikan interaksi Aga dan istrinya. Pergilah. Sebelum Zell terbangun dan mencari keberadaan Naina. Perintah ibu yang diangguki oleh Aga dan Naina. Aga pun bangkit. Lalu menyalami ayah dan ibu Naina diikuti oleh Naina yang turut menyalami ayah dan ibunya. Dipakai dulu helmnya. Ucap Aga sambil memasangkan helm ke kepala Naina. Naina nampak tertegun. Detak jantungnya bekerja begitu cepat. Ayo, naik. Ucap Aga melihat ke arah jok belakangnya. Pegang saja pundaku jika kau takut. Ucap Aga. Naina tersenyum. Lalu segera naik dengan menggunakan pundak Aga sebagai pegangannya. Setelah memastikan Naina sudah duduk dengan nyaman, motor Aga pun mulai melaju meninggalkan perkarangan rumah Naina. Kau ingin kemana malam ini? Tanya Aga saat motor sudah masuk ke jalan raya. Terserah kakak saja. Balas Naina sedikit keras agar Aga mendengar ucapannya. Bagaimana kalau kita makan dulu? Ajak Aga. Boleh, kak. Balas Naina. Aku akan sedikit kencang. Peganglah pinggangku jika kau merasa takut. Ucap Aga lalu menambah kecepatan motornya yang membuat Naina sontak mendekat pinggangnya. Dari kursi depan, Aga nampak menarik kedua sudut BBR saat merasakan tangan Naina kini mendekat pinggangnya erat. Apa kau suka makan nasi goreng? Tanya Aga saat motor berhenti di lampu merah. Ya, nasi goreng termasuk makanan kesukaanku, kak. Balas Naina. Bagaimana kalau kita makan nasi goreng malam ini? Aku memiliki tempat langganan dengan rasa nasi goreng yang sangat enak di dekat sini. Tawar Aga. Boleh, kak. Nay ikut saja. Balas Naina. Naina pun nampak sesekali menutup matanya saat aroma tebu Aga menusuk ke dalam indera penciumnya. Kak Aga harum sekali. Batin Naina. Pantas saja putrinya itu sangat suka dengan aroma jaket Aga waktu itu. Ternyata aroma tebu Aga memang sangat harum dan enak bila disambar. Seorang pria yang kini berada di dalam mobil di samping motor Aga nampak memperhatikan dengan intens percakapan dua orang manusia di samping mobil miliknya. Bukankah itu Tuan Aga? Tuan. Tanya Marco yang turut memperhatikan pandangan Tuan-nya. Hem. Daniel hanya berdehem sebagai jawaban. Entah mengapa perasaan tidak suka memenuhi relung hatinya saat melihat tangan Naina masih berada di pinggang Aga hingga membuat tebuh mereka hampir bersentuhan. Nona itu sepertinya sudah berhasil membuat Tuan Aga tertarik padanya. Tuan. Ucap Marco yang sempat terkejut melihat Aga yang biasanya dingin itu kini tersenyum lebar. Hem. Lagi-lagi Daniel hanya berdehem menjawab ucapan asistennya. Motor Aga pun mulai melaju kembali saat lampu lalu lintas sudah berubah warna menjadi lampu hijau. Ikuti motor Aga. Kita tidak jadi pulang. Titah Daniel dengan dingin sambil menatap tajam pemandangan di depannya.